Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Recomendi Saya Tri Andi Sekali ini saya ada di Kampung Laut Salah satu restoran Seafood yang ada di Kota Semarang Tepatnya di Puri Marekoco Yang ada di Kota Semarang Di dalam ini banyak sekali View-view yang menarik Tentunya makanannya juga enak-enak Untuk lebih merekap Mari ikuti saya Untuk spill beberapa tempat yang ada di sini Mari ikuti Siang Pak Silahkan Pak Silahkan Pak Silahkan masuk Mari kita antar ke meja Pak Langsung sih Ini rame sih Oh senti Setiap hari rame di sini Pak Kalau Kampung Laut Setiap hari rame pas jam-jam makan Jam makan sih Siang ya jam 12 Sampai jam 2 Sampai jam 3 Sampai jam 6 Sampai jam 9 Malam Jadi waktu-waktu Makan ya Pagi atau pagi sepi ya Pagi kita tutup Pak Buka jam berapa ini Ini buka jam 11 Pak Oh Ini di mana nih Kita Oke Sini ya Silahkan Pak Ini Pak Ini Pak Matur Nuan Pak Prawiko Saya Santai saja Ngobrolnya Ini kan Kampung Laut Kampung Laut apa sih Pak Kampung Laut itu Jasa pelayanan Berhadap makanan dan minuman Pak Oh Di sini Restoran Ya Restoran Kami menyediakan Menu-menu seafood Pak Terutama seafood yang terkenal di sini Di samping Makanan seafood itu Juga ada Menu-menu Non-seafood Yaitu misalnya dari sapi atau ayam Oh ada Selain itu ya Ini konsep Kampung Laut ini Kayaknya di atas air ya Kalau di ibaratkan Kampung Laut itu Kapal besar gitu Pak Ya Kapal besar Kapal besar Yang Apa Terapung Di atas air gitu Pak Walaupun kita ada namanya Outlet tersendiri yang namanya apung Pak Apung Oh ada lagi Ada lagi Jadi selain ini menyajikan orang Bisa reguler makan di sini Bisa juga pesan untuk pesta Ya Kalau Tamu-tamu di sini itu macam-macam Pak Dari acara Ulang tahun Ulang tahun Banyak untuk acara Pisah sambut Keluarga Pisah sambut Kayak gini yang di tengah itu Pisah sambut Gathering Ya gathering Terus meeting Terus untuk meeting Dari perusahaan-perusahaan Banyak yang mengajakkan meeting Pak Makanya Kita tambah Ruangan meeting Yang di sini ada lima tempat Pak Oh iya Itu baru Di sana Kapasitasnya berapa masing-masing Kapasitasnya masing-masing Itu yang pertama Tiga lima Lima puluh Tiga lima orang Lima puluh Terus dua puluh Dua puluh Dua puluh Empat puluh Sama seratus dua puluh Seratus dua puluh Ini kanannya ada hall nya Iya Hall nya itu namanya KL Suki KL Suki KL Suki KL Suki Balroom Itu kapasitasnya 750 Pakai round table Round table Oh besar ya Iya Kalau untuk wedding Standing party Itu bisa seribu Pak Oke Jadi ini menampung ya Sahabat kuliner Kalau di sini outletnya Banyak Kalau yang di timur sana Itu namanya rainforest Rainforest itu Sebenarnya Untuk Outlet Western food Western food Di samping kita Menyediakan makanan Seafood Seafood Menyediakan makanan Eropa Kami karena Di sini juga Banyak tamu-tamu Dari Eropa Orang-orang Beli-beli Makan ke sini Mau tidak mau Kita juga harus Menyediakan Makanan Western Mungkin kita bisa Lihat langsung Ya pak Sama itu Ya nanti Sahabat traveler Ada beberapa Spot Ada beberapa Tempat Yang bisa direferensikan Nanti bisa singgah Untuk bisa Rame-rame nih Kalau ada wedding Dan sebagainya Kita akan coba lihat Tempatnya Kemarin Di sini Di samping Sebelah kiri ini Ada playground Playground Ada anak-anak ya Ada untuk anak-anak Orang tuanya Mau mancing Di sebelah sini Atau mau makan Jadi Menyediakan mancing juga ya Ya mancing Mancing kita buka Jam 11 Sampai jam 6 Sore Ini namanya Rainforest Namanya Rainforest Rainforest Tadi Yaitu outlet Yaitu outlet Untuk pembuatan Untuk pembuatan Ya pembuatan Makanan Western Kopi-kopi Gitu ya Kopi-kopi Ini sahabat traveler Asik sekali Di sini Banyak pilihan spot Yang Anda bisa Pilih nih Kalau Anda Mau healing Sama keluarga Silahkan Anda Datang kemari Saat jamin Pasti Anda Akan Betah Kan ini apa Tempatnya Ini apa Ini Ini panggung ya Semacam panggung Di sini Bisa digunakan Untuk panggung Kalau acara Gathering Misalnya 50-100 Bisa di sini juga Oke Dan ini ada Barnya Kalau Anda Mau kopi Apa Ini bisa Pesen di sini Sambil mancing Kalau Anda Ingin mancing Tapi mancingnya Itu bayar Berapa Mancing itu Bayar Ketutuannya Berapa Tiket masuk Itu 35.000 Sorry 30.000 Untuk ikannya 35.000 Apa itu ikannya Bandeng Ditimbang 1 kilo 35.000 Oh Jadi Kalau dapat Langsung Ditimbang 1 kilo 35.000 Oh Jadi Kalau Anda Mau mancing Pak Kalau Misalnya Aku Tidak Mau mancing Boleh Banting Langsung Bisa Bisa Misalnya Dapat mancing Terus Dimasak Juga Bisa Jadi Lebih puas Misalnya Mau mancing Tidak dimasak Dibawa pulang Juga boleh Asal bayar ya Pak Iya Asal bayar Oke Sampai travel Ada beberapa lagi Tempat-tempat yang Anda Saya akan Perlihatkan Itu nanti Untuk rapat Untuk meeting Dan sebagainya Lebih lengkap Jangan spill dulu Jangan tutup dulu Mari ikuti saya Oke Ini apa ini Pak Di sini Untuk Ikan-ikan Atau siput Yang hidup 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 ya Jadi langsung Fresh ya Tamu bisa Langsung memilih Sendiri Memilih Kepiting Memilih Udang Memilih Lobster Memilih Ikan Langsung Hidup Langsung Ditimbang Fresh Timbang Bisa langsung Timbangannya Berapa Ini yang sajian Paling mahal Itu apa Paling mahal Itu lobster Lobster Kita coba Lihat Lobsternya Ini Lobster di sini Ini Lobsternya Besar-besar Ini Ini lobster Ini berat Kira-kira 7 on 7 on 1 on 1 on 99.000 100.000 Mbak Segini 700.000 Tapi Sebanding Dengan rasanya Dan Kasiatnya Tentunya Kalau Lobster Itu Paling enak Dimasak Steam 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 Termasuk Kalau ikan Paling enak Dimasak Steam Itu Ikan Kerapu Ada Kerapu Ini Ini Ikan Ini Ikan Ikan Kerapu Ini Ikan Kerapu Termasuk Mahal Ini Termasuk Kerapu Harga Berapa Kilo Disini Pak Harga Kerapu 39 Per On 39 Per On Iya Wih Berarti Ini Asin Ini Ikan Laut 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 Ya Wih Ini Kerapu Ini Kira-kira Beratnya 6 On 6 On Jadi Satu On Berapa 39 39 Termasuk Makanan Yang Banyak Isinya Kalau Protein Kalau Orang Yang Suka Makan Ikan Pasti Dia Akan Tahu Kerapu Karena Ikan Yang Paling Enak Itu Adalah Kerapu Jadi Baru Tahu Sahabat Kulinet Ini Kalau Anda Ke Semarang Jangan Lewatkan Anda Datang Kampung Laut Ini Masakannya Enak Dengan Berbagai Macam Masakan Anda Bisa Pesan Untuk Lebih Lengkap Saya Akan Aja Anda Untuk Melihat Di Tempat Tempat Yang Lain Mari Oke Sahabat Traveller Ini Ada Salah Satu Spot Tempat Nongkrong Ini Ya Pak Ini Kalau Senja Satu Ini Kalau Pas Sore Sekitar Jam 5 Sampai Jam 6 Itu Tamu Banyak Disini Mak Oh Ya Karena Puyuh Kita Melihat Sunset Disana Terus Ada Pesawat Landing Mantap Bagus Nah Disini Paling Cocok Untuk Acara Family Oh Iya Untuk Suri Suri Mau Santai Mau Ngopi Mau Minum Minum Disini Cocok Tutup Jam Berapa Disini Sama Tutup Jam 10 Oh Jam 10 Nah Kesana Itu Untuk Spot Selfie Jadi Ada Spot Selfie Sahabat Traveller Itu Sana Itu Anjungan Celacap Bako Itu Pulau Penuso Kambangan Berarti Kita Dekat Karena Di sebelah Sana Adalah Market Jawa Tengah Taman Mininya Jawa Tengah Yaitu Merokocok Ini Sahabat Traveller Saya Ilpukan Bahwa Taman Laut Ini Berhempitan Dengan Taman Mini Jawa Tengah Jadi Kalau Anda Mau Di Merokocok Bisa Singgah Di Taman Mini Jawa Tengah Jadi Ada Pulau Pulau Yang Atau Anjungan Anjungan Di Setiap Kabupaten Kota Ini Dekat Dengan Laut Artinya Ini Nusakambangan Itu Di sana Sebelahnya Anjungan Cilatap Di sebelahnya Ada pulau Itu Yang Ada Bakunya Sebenarnya Dalam Market Jawa Tengah Itu Di sana Adalah Pulau Nusakambangan Oke Sahabat Travel Ikuti Kami Oke Sahabat Kuliner Sahabat Traveler Kali ini Saya akan Perlihatkan Beberapa Tempat Untuk Meeting Untuk Bridge Day Misalnya Itu bisa Ini ada Berapa Ruangan Ini ada Lima Ruangan Yang sudah Jadi Yang disini Adalah Emeral Ini Berapa Emeral Ini Kapasitas 50 Kursi Di Dalam Silahkan Masuk Disini Disini Bisa Karaoke Kalau Misalnya Butuh Slide Atau Proyektor Bisa Digunakan Pakai TV Jadi Sahabat Traveler Disini Komplit Bisa Karaoke Bisa Kalau Bating Bisa Dibergunakan Untuk Layar Untuk PowerPoint Poin Jadi Saya Lihat Ini Sangat Kalau Boleh Saya Bilang Ini Eksklusif Tempatnya Eksklusif Harga Berapa Ini Ini Disini Hanya Minimal Order Itu 4 Juta Jadi Minimal Order Makan Ya 4 Juta Berapapun Orang Ya Untuk 50 Orang Oke Selain Itu Mana Lagi Pak Oke Oke Ini Kita Ada Di Beberapa Ruangan Yang Eksklusif Juga Tapi Lebih Kecil Ya Ini Ada Opal Ada Zambrut Topaz Ini Ruangan Ruangnya Mungkin Sama Ya Pak Ini Kapasitasnya Sama Antara Opal Zambrut Sama Topaz Itu 20 Orang Fasilitasnya Sama Sama Ya Bisa Karaoke Gitu Ya Sama Ini Sudah 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 Berjalan Dua Bulanan Dua Bulan Jadi Kalau Sahabat Traveler Daripada Anda Karoke Dimana Gak Ada Makanya Ini Jenius Yang Buat Ini Ruangannya Karoke Bisa Setelah Makan Bridge Biasanya Kalau Di Karoke Hanya Cuma Minum Aja Tapi Disini Disajikan Makan Makan Bisa Karoke Disini Dengan Kapasitas Berapa 20 Kursi Minimal Minimal Order Itu Dua Juta Jadi Anda Cukup Dua Juta Saja Ngajak Teman Teman Anda Bisa Makan Sama Karokean Berapa Jam Tiga Sampai Empat Jam Empat Jam Saya Kira Cukup Kalau Mau Sampai Duber Ini Yang Tadi Saya Anggap Sama Topaz Terus Opal Diam Diam Yang Lebih Besar Lagi Ini Baru Dipakai Yang Lebih Besar Disini Disini Ada Toilet Oh Ini Semacam Hall Disini Namanya Sapir Ini Kapasitasnya Lebih Besar Lebih Besar Ada Panggungnya Ada Panggungnya Ada Son Ini Kapasitas Berapa Ini Kapasitas 120 Oh 120 Minimal Order 5 Juta 5 Juta Murah Ini Asal Anda Bisa Punya 5 Juta Happy Anda Bisa Karoke Bisa Di Bisa 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 Diatur Artinya Sahabat Kuliner Sahabat Traveler Silahkan Anda Bisa Datang Ini Kampung Laut Yang Menurut Saya Juga Luar Biasa Viewnya Juga Luar Biasa Makanannya Enak Enak Dan Yang Penting Pelayanannya Luar Biasa Saya Terima Kasih Pak Sama Sama Atas Kerjasamanya Untuk Kampung Laut Saya Rekom Anda Bisa Datangi Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton